Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama BioPaint. Kali ini kita akan berkreasi membuat rak kayu dan melakukan natural finishing menggunakan produk BioFarnish series. Di sini kita sudah punya mentahan papan tatakan dan kaki penyangga rak kayu yang belum di finishing. Nah sebelum kita mengaplikasikan produk BioFarnish, kita haluskan dulu bagian-bagian rak kayu menggunakan amplas secara merata ke seluruh permukaan kayu. Dan jangan lupa bersihkan debu setelah pengamplasan ya. Pada step pertama, kita akan melakukan pendempulan pada kayu menggunakan BioFarnish Wood Filler. Produk ini digunakan untuk mengisi lubang atau retakan pada kayu agar memiliki tampilan yang merata pada permukaannya. Di sini kita aplikasikan secukupnya saja pada bagian yang membutuhkan, tunggu kering, dan haluskan kembali menggunakan amplas sebelum mengaplikasikan produk selanjutnya. Step selanjutnya, kita akan mengaplikasikan BioFarnish Sending Sealer. BioFarnish Sending Sealer berfungsi sebagai lapisan dasar plitur atau wood coating transparan color untuk menutup pori-pori, memudahkan proses pengamplasan, serta meningkatkan daya tahan cuaca pada lapisan top coat. Oh iya, for your information, produk BioFarnish ini water-based loh. Jadi pencampuran bahan-bahannya cukup pakai air aja. Keren banget kan? Selain hemat, tentunya dia juga lebih aman dan ramah lingkungan. Pada step ini, cara pengaplikasiannya juga mudah nih. Tinggal kuas ke seluruh permukaan kayu. Nah, kalau sudah diaplikasikan secara merata, kita tunggu kering selama beberapa menit dan jangan lupa haluskan seluruh permukaan kayu dengan amplas. Dan akhirnya kita beranjak ke step finishing terakhir dengan mengaplikasikan BioFarnish Clear Coat varian matte agar hasilnya daft. BioFarnish Clear Coat adalah produk pernis clear water-based yang cocok untuk finishing kayu eksterior dan interior. Produk ini dikembangkan khusus sebagai solusi pengganti bahan pelarut minyak atau thinner yang berbahaya. Dibandingkan dengan bahan pelitur kayu konvensional, BioFarnish Clear Coat lebih cepat kering, tidak lengket, lebih tahan air, dan tidak berbau menyengat. Oh iya guys, aku kasih info juga nih, kalau produk-produk BioFarnish ini sudah memiliki komposisi bahan yang sesuai standar regulasi internasional lho. Jadi tau kan se-worth it apa produknya? Oke, setelah proses finishing selesai, saatnya kita merangkai rak kayu dengan menyambungkan bagian-bagiannya agar menjadi rak kayu siap pakai. Dan jeng-jeng-jeng, hasilnya bagus banget kan? Tampilannya jadi makin oke dan sentuhannya makin halus. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya!